terinfeksi TB. Anak-anak sekalian, berarti orang yang terpajang pakuman TB itu bisa terinfeksi. Nah, bisakah kita lakukan pencegahan biar orang yang terpapar ini tidak terjadi infeksi? Tentu bisa. Nah, tindakan atau pengobatan untuk mencegah orang yang terpajang biar tidak terjadi infeksi disebut dengan propilaksis. Paham? Propilaksis. Jadi, propilaksis itu orang yang terpajang biar tidak terinfeksi. Sebaliknya, kalau orang itu terinfeksi, biar jangan sakit, kita sebut dengan preventif. Jadi, beda ya pengertian propilaksis dan preventif propilaksis itu biar jangan terjadi infeksi, dia sudah terpapar. Kalau preventif, dia sudah terinfeksi, jangan disakit. Nah, perjalanan alamianya, 10 orang yang terinfeksi oleh kuman TB, 10% diantaranya akan menderita TB. Nah, orang yang menderita TB, bagaimana nasibnya? Oh, bisa sembuh. Kalau diobatin teratur. Oh, bisa TB-nya menjadi kronis. TB resisten obat. Kalau pengobat tidak atur. Oh, bisa menimbulkan kecacatan. Gangguan fungsi parunya, gangguan fungsi organnya. Sampai simbol kematian. Nah, nasibnya ini sangat tergantung bagaimana cepat diagnosis pasien itu kita tegakkan. Kalau terlambat menegakkan diagnosis, penyakitnya sudah parah. Maka resiko kematian pun akan tinggi. Tergantung juga kata laksananya apa treatment pengobatan kita sudah cukup. Sudah memadai. Tidak tepat. Ya, kalau obatnya salah, tidak tepat. Bagaimana pasiennya bisa sembuh? Maka bisa saja menimbulkan TB resisten obat. Juga demikian kalau khosnya punya masalah, punya HIV, punya penyakit yang lain. Tentu akan berdampak. nah, ini adalah bagaimana kita menegakkan diagnosis TB. Jadi, terutama TB paru ini ya. Jadi, gejah salun napas ini tidak banyak. Batuk, sesak napas, nyeri dada. jadi kalau kita lihat, orang yang batuk lebih dari dua minggu, tidak diketahui penyebab yang lain, itu kita cerialah. Jangan-jangan ini menderita TB. Otomatis nih ya. Nah, apalagi kalau dia punya gejala konsesional, seperti demam, nafsu makan nurun, penurunan badan, lemah, lelah, lesu, loyo, lunglay, pokoknya seluruh L ada semua pada orang itu, ditambah keluhan pernafas, ini menderita TB. Apalagi dia punya riwayat HIV, DM, keganasan, dan sebagainya. Ada faktor risiko untuk menular, ada riwayat kontak, lingkungan padat penduduk, ini otomatis. Oke, dokter lanjut lagi. Nah, orang yang punya keluhan klinik seperti ini, kita sebut dengan suspek TB, tersangka TB. Jadi, orang yang batuk lebih dari dua minggu saja sudah bisa disebut tersangka TB, apalagi kalau dia mempunyai gejala-gejala yang lain. Ini dokter skip saja ini, dokter skip. Nah, bagaimana kita menemukan kasus TB? Baik di rumah sakit maupun di luar. Jadi, kalau di rumah sakit, pintu masuk pasien TB itu banyak. Ada orang mau operasi diperiksa, eh, ternyata ada TB. Ada orang mau transplantasi persiapannya harus fungsi parunya di ronsen, eh, ada TB. Ada penjaringan oleh karena batuk tadi tersangka TB, dilihat, diperiksa, eh, TB. Jadi, banyak sekali pintu masuk untuk memeriksa seseorang ini ada TB atau tidak. Nah, seseorang yang tersangka TB harus dibuktikan. Apakah dia ini memang betul-betul kena TB? Bagaimana dia kena TB? Tadi dokter sudah bilang, ketemu Mycobacterium tuberculosisnya. Nah, bagaimana kita menemukan kuman Mycobacterium tuberculosis ini, kita bisa melakukan pemeriksaan mikroskopik dan pemeriksaan molekuler. Jadi, kita bisa melihat artinya kuman TB-nya secara langsung bentuk luarnya, itu kita sebut dengan apa, penotip penampakan luar melalui pemeriksaan mikroskopik TB dan kultur. yang kedua, kita bisa melihat struktur genetiknya dari kuman TB, yang kita sebut dengan genotip, yang itu bisa kita lihat dengan alat yang namanya tes cepat molekuler, TCM, atau line probe AC, LPE. Nah, di samping yang saya jelaskan ini, tentu masih banyak sekali hal-hal yang bisa menegakkan diagnosis TB ini. Tapi itu semua secara tidak langsung. Nah, ini anak-anak sekalian bisa kita lihat beberapa alat yang apa tadi untuk menegakkan diagnosis TB. Yang saat ini banyak kita pakai adalah tes cepat molekuler, TM. Itu yang gambar sebelah apa? Sebelah kanan ini. Ini memeriksanya adalah secara genotip. Jadi, DNA dari kuman mycobacterium bisa terdeteksi dengan alat ini. Dan waktunya cepat. Waktunya cepat, dua jam kita sudah dapat hasilnya. Apakah pasien kita ini punya kuman mycobacterium tuberculosis dan keuntungan yang keduanya, apakah kuman mycobacterium tuberculosis terdapat resisten terhadap ripampisin. Jadi, dia bisa mendeteksi selain ketemu kuman TB, ketemu juga apakah ripampisin resisten ada atau tidak. Nah, kita lihat berikutnya adalah LPE Line Probe EC. Ini juga bisa menemukan kuman TB-nya ada atau tidak. kalau kuman TB-nya ada, alat ini lebih tanggih dibandingkan dengan PCM. Di dalam deteksi kemungkinan resisten terhadap obat. LPE ini bisa membuktikan apakah resisten terhadap ripampisin, apakah resisten terhadap isoniazid, apakah resisten terhadap luroquinolone, apakah resisten terhadap aminoglycosid injeksi. Jadi, lebih banyak obat yang bisa deteksi dengan LPE ini dibandingkan dengan PCM yang hanya mampu mendeteksi resisten terhadap satu obat. Jadi, LPE ini lebih canggih dibanding dengan TCM, tapi membutuhkan waktu yang lebih panjang, lebih kurang 5-7 hari. yang berikutnya adalah kultur. Ini kita lihat poin yang dua kanan. Kultur ini kita menumbuhkan kuman. Menumbuhkan kuman. Yang konvensional ini adalah dengan menggunakan media padat. Yang dalam hal ini adalah media Lowenstein Jensen. Jadi, ditumbuhkan. Nanti terlihat dengan kaset mata, apakah kumannya itu tumbuh atau tidak dengan perubahan warna dan terlihatnya koloni-koloni. Nah, ini membutuhkan waktu yang lama. 10 sampai 14 minggu. Nah, sekarang ada kultur yang lebih cepat yang dilakukan. Jadi, dengan mendeteksi di alat ini namanya MJIT, microbial, microbacterial growth index tube. Jadi, mengukur pertumbuhan daripada micobacterium-nya. Diamplikasi, diperbanyak dengan mesin sehingga pertumbuhannya lebih cepat. Jadi, dia membutuhkan waktu hanya 6 sampai 8 minggu. Nah, ini adalah beberapa cara untuk menegakkan diagnosi TB. Jadi, kalau kumannya ketemu, micobacterium-TB-nya ketemu, maka kita sebut dia TB BTA positif. Atau kita sebut dengan TB aktif. Atau bisa kita sebut TB terkonfirmasi bakteriologis. Jadi, ada beberapa istilah yang bisa kita kita pakai. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita lihat, apa sih kelebihan dari masing-masing cara ini? Kalau kita lihat, untuk melihat sebutum BTA mikroskopik, kita membutuhkan konsentrasi micobacterium-TB yang sangat tinggi di dalam sebutumnya. Jadi, dia harus mempunyai 5.000 sampai 10.000 koloni warming unit mililiter. Kalau dia di bawah 4.000, kita tidak bisa terlihat dengan mikroskop. Spesifikannya tinggi, 95%. Tapi, ada tetap yang tidak ketemu. Oleh karena itu, sensitifnya hanya 78%. Tapi, kalau kita lihat, coba, TCM, dia mampu mendeteksi kalau jumlah kuman di dalam sebutum itu lebih sedikit. Kalau BTA membutuhkan 5.000 sampai 10.000, maka tes cepat molekuler itu bisa mendeteksi sampai kandungan micobacterium itu hanya 130 koloni forming unit per mililiter. Jadi, dia sangat sensitif. Hampir ditemukan 95% ketemu. Jadi, yang tidak ketemu hanya 5%. Kalau microskopik tadi, yang tidak ketemu bisa 30%. Spesifiknya sama. Baik BTA maupun TCM. Jadi, kalau ada alat TCM ini, tentu sangat baik untuk menegakkan diagnosis TB pada pasien-pasien kita. Oke. Jadi, bagusnya oke, diskipkan saya. Kalau tersekipkan nah, ini adalah alur bagaimana anak-anak menegakkan diagnosis TB. Jadi, kalau ada seseorang yang terduga TB, tersangka TB, yang memenuhi kriteria yang dokter sebutkan tadi, batuk lebih dari 2 minggu, nafsu makan turun, berkeringat lam, kemudian berat badan turun, cepat letih, loyoh, lunglay, lesu, lemah, dan sebagainya, maka sangat mungkin orang ini terduga TB. Nah, pada orang ini ditanyakan, apakah dia belum pernah makan obat sebelumnya? apakah dia tidak pernah kontak dengan pasien TB sebelumnya? Apakah ada IP dan sebagainya? Maka, kalau dia jawabnya tidak, orang ini adalah masuk di dalam kompok yang beresiko rendah untuk terjadinya resisten terhadap OAT. Tapi, sebaliknya, kalau pasien tersebut menyatakan, ah, ini ada pengobatan TB sebelumnya, ada kontak erat dengan pasien TB yang kebal obat, pasiennya punya HIV, maka orang ini, pasien ini sangat beresiko tinggi untuk terkena TB resisten obat. Maka, pada poin yang disebelah kanan ini, wajib dilakukan pemeriksaan TCM TB, tes cepat molekuler TB. Nah, kalau dari sebelah kiri ini, kalau di tempat Anda nanti tamat, tidak ada alat TCM, maka Anda cukup periksa mikroskopik BTA. Tapi, kalau ada alat TCM, tetap dilakukan pemeriksaan tes cepat molekuler. Oke, dokter lanjutkan sedikit, biar paham semuanya. Jadi, mungkin ini karena kelas, tidak ketemu langsung, sedikit agak pusing, tapi tidak apa-apa, dokter juga mengulang lambat-lambat. Nah, kalau dia pemeriksaan mikroskopik BTA yang dilakukan, maka apa? Dahaknya cukup diperiksa dua kali. dahaknya cukup diperiksa dua kali, kalau dulu harus tiga kali. Nah, dua kali dahak ini, satu diantaranya adalah dahak pagi hari. Yang satunya boleh dahak sewaktu. Kalau dua-duanya negatif, kalau dua-duanya negatif, maka pasien ini ada dua kemungkinan. Eh, gejala klinisnya mirip TB, terduga TB, tapi dahaknya tidak ditemukan. Ada dua langkah yang bisa dilakukan oleh kita semua. Tanyakan, apakah di tempat kita punya fasilitas ronsen. Kalau tempat kita punya fasilitas ronsen, maka wajib dilakukan ronsen torak PA. Kalau ronsennya nanti dibilang ini sesuai dengan TB paru, orang ini punya gejala klinis, kemudian ronsennya TB paru, maka orang ini dikatakan TB terkonfirmasi klinis. TB terkonfirmasi klinis, dan diberikan pengobatan obat-obat TB lini pertama. tapi kalau di tempat kita kebetulan Anda mendapat tugas di puskesmas yang tidak punya fasilitas ronsen torak, maka orang yang punya klinis TB, terduga TB, BTA-nya negatif, maka Anda memberikan antibiotik spektrum luas, bukan obat TB, selama dua minggu. Selama dua minggu, kemudian Anda nilai setelah dua minggu. Apakah dia ada perbaikan klinis? Kalau dia ada ikan batuknya hilang, napsu makannya bagus, sesaknya berkurang, maka orang ini dipastikan bukan TB. Selesai tugas kita. Tapi kalau dia tidak ada perbaikan, maka kita akan menganggapnya sebagai TB, dan diobatin dengan OAT atau obat-obat TB, lini sakit. Nah, kalau di tempat kita itu ada fasilitas TCM, atau tidak ada fasilitas TCM, tapi pasiennya beresiko tinggi untuk terjadi obat, dirujuk untuk pemeriksaan TCM, maka hasilnya nanti setelah diperiksa TCM, akan ada empat nasibnya. Karena tadi TCM akan memeriksa apakah Mycobacterium TB-nya positif. Maka akan ada dua kelompok. Yang Mycobacterium TB-nya positif, ini 1, 2, 3, dan yang Mycobacterium TB-nya negatif. Seandainya klinisnya mendukung TB, kemudian diperiksa lewat TCM, Mycobacterium TB negatif, ini sama dengan yang jalur yang pemeriksaan seputu BTA tadi, kita lakukan ronsen torak PA. Kita lakukan ronsen torak PA. Nah, kalau dia memang ronsennya memang positif, maka orang ini disebut dengan TB terkonfirmasi klinis, diberikan OAT lini 1. Namun, kalau dia positif kuman Mycobacterium TB-nya, kita akan lihat bagaimana Repampicin resistennya, ada atau tidak. Eh, dia positif, ini kita sebut dengan Repampicin resisten. Eh, dia tidak ditemukan, ini kita sebut dengan Repampicin sensitif. Eh, ragu-ragu, belum bisa dikatakan sensitif, belum bisa dikatakan resisten. Maka, kalau yang ragu-ragu ini, ulangi pemeriksaan test selamat menikmati, dikatakan selamat menikmati, dikatakan selamat menikmati,